Intro Halo selamat siang kembali lagi bersama Ivana Di Weswayae Weswayae Yosaiki Ini teman-teman sudah kita masih menunggu ada beberapa Halo Game City, halo juga kawan-kawan Emerald City Di Weswayae kali ini Ivana bakal bareng sama salah satu narsum kita Sosok inspiratif pada siang hari ini Yaitu Bapak Anthony Kevin Founder sekaligus COO dari Winmax Property Kita sambil menunggu ya teman-teman Untuk bisa join nih Kan kalau rame-rame Lebih asik ya Kalau halo pertama dapat apa? Halo pertama dapat senyum paling manis dari Ivana Oke Sepertinya Bapak Anthony Kevinnya sudah join Teman-teman Halo Halo Selamat siang Siang, siang Apa kabar Bu? Selamat pagi, Pak Gidan apa kabarnya? Tidak Ini Apakah suara saya sudah cukup terdengar jelas? Halo 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 Ya, suara saya jelas, Bu Sudah jelas Jelas ya Tidak masuk Ya Halo Halo Bu Ivana, apa kabar? Halo Pak Kevin Apa kabar? Kayaknya Kalau dibilang Bapak Ini gak cocok ya Masih muda nih Kayaknya Dipanggil Apa nih Enaknya nih Kok Kevin kali ya? Ya boleh Dipanggil Kevin juga boleh Kok Kevin aja dia Kok Kevin Dan Ivana Ya Bentar, sebenarnya lagi jelek nih Lihat sudah tempat dulu ya Ini kayaknya kok Kevin lagi liburan nih Betul ya? Ya Ya, lagi di Bali nih Sorry Di Bali sih hobi traveling juga nih kayaknya Ya, ya harus balance lah ya Kerja kemarin belum sempat liburan sih akhir tahun baru sempat ini Masih ada kerjaan kembali Nah Kok Kevin boleh nih Ceritain nih Kesibukannya apa sih sekarang Lagi Mungkin ada project apa Atau lagi sibuk apa mungkin Atau mungkin di Bali lagi Mengerjakan sesuatu Atau liburan aja Ceritain kok Kevin nih Apa sih? Ceritain kok Kevin lah Halo Ya, udah jelas Ya, gimana Ivana? Bisa dimana? Oke Jadi Ivana mau minta kok Kevin buat cerita ini Kesibukannya Apa pas hariannya kok Kevin itu Apa aja sih? Oke Jadi kalau saya sendiri Salam kenal semuanya Thank you for having me Ya Supaya juga AKR Gem ya MCB ini Thank you Jadi kalau saya sendiri Sehari-hari sebagai agent property Ya Saya juga Ada fungsi sama teman Di business property Agency Di Winmax property Jadi Winmax property itu Kita bantu jual Beli Sewa Property ya Property Rumah Tanah Apartemen gitu Jadi sehari-hari sih fokusnya disitu Saya Kalau Selain kerja ya Sepedaan juga Sama ada jual-jual komunitas Sepeda Sehari-hari ini kan Memperluas koneksi Dengan bersepeda Nah Tapi Ada poin penting nih Memperluas koneksi Dengan bersepeda Berarti Ada hubungannya Sama Tentang bagaimana Kita Jadi anak muda Karena kelihatan Masih muda Masih muda Tapi Sudah menjadi Founder Salah-satu Business property Gitu Nah Boleh Bagi Kunci suksesnya nih Dari Salah Anak Alik Alik Buat teman-teman Yang masih muda Ini Jangan-jangan Ada hubungannya Sama Sepeda Kalau sepeda Sepengke hobi aja Sepengke hobi Jadi ya Kemarin Karena Dari sepeda Sudah lama Kalau Dibilang sukses Saya belum sukses Masih Menuju Masih proses Semua Masih jauh Dari suksesnya Tapi Puji Tuhan Diberkati Diberkati Dan bisa Ya mungkin Kalau boleh sedikit sharing Kenapa Bisa sampai Di tahap ini Ya mungkin Dari Ini ya Kalau Tiga kunci sukses Ya salah satunya Yang pertama Kita mungkin Harus ada Modal dulu Modalnya itu apa Karena modalnya ini Bisa dari Uang Yang pertama Uang Kalau kita mungkin Anak-anak yang orang bayar Kita bisa punya uang Untuk investasi Kita bisa Punterin itu Ya kan Kalau Kita misalnya Belum punya uang Yang kedua Kita harus Punya tenaga Dan waktu Ya kan Kita mau Usaha Kita mau berusaha Teras Dan mau Ya Usling 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 Untuk Kerja keras Untuk Mengejar Mimpi kita Nah itu Ternyata Waktu Kalau kita Tidak punya Itu juga Misalnya kan Salah satu lagi Yang penting Satu poin Yaitu Netnik Atau koneksi Ya kan Nambah relasi Nah kalau Nambah relasi Ini ya Kita bisa Berbagai macam Ya Dari Kita mungkin Ya join di Komunitas Join di Beberapa Acara-acara Ya kan Kalau kita Misalnya Saya sendiri Kan Ya salah satunya Mobi Bersweger Dan juga Nambah banyak Temen Sepeda Banyak Temen Baru Nambah koneksi Baru Baru Ya kan Mungkin Salah satunya Juga bisa Menghasilkan Peluang bisnis Ada yang Mobi Golov Mungkin Bisa main Golov Ada yang Mobi Untuk Travelling Mungkin Kita ikut Di acara Apa Gitu kan Sama-sama Ada komunitasnya Selir Setiap Hobi Ada komunitasnya Selir Supaya Selama Komunitas Dan Hobi Positif Salah satunya Saya join Di VCI Semper Indonesia Itu Lampas Mungkin Juga Baru Mulai Aktif Juga Baru Mulai Join Tahun Lalu Untuk Temen Temen Misalnya Kita Paling Tiga Hal Itu Punya Dua Kalau kita Punya Uang Kita Paling Punya Kita Nggak Punya Waktu Nggak Punya Tenaga Kita Ada Network Yang Bisa Jalanin Usaha Kita Atau Kita Punya Uang Tadi Kita Bisa Punya Network Atau Punya Waktu Kita Kerja Seliri Atau Misalnya Kita Nggak Punya Usaha Dan Punya Network Kita Kita Bisa Sudah Lama Kita Dipercaya Juga Sebenarnya Saya Backgroundnya Bukan Dari Orang Kaya Juga Biasa Biasa Cukuplah Cukuplah Jadi Orang Karyawan Tapi Sampai Sekarang Karena Ada Network Ada Temen Yang Dulu Kalau Milek Seliri Saya Join Sama Temen Jadi Sama Temen Dulu Mantan Saya Mantan Saya 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 Kerja Di Perusahaan Itu Saya Sempat Resign Terus Tinggi Laki Juin Itu Temen Saya Kumpul Dio Noli Itu Salah Satu Orang Yang Juga Kejah Salah Yang Membantu Yang Bibi Saya Jadi Saya Sama Sama Sekarang Kerjakan Di Ilmex Sama Sama Masih Startup Juga Berlimah Tahun Masih Berusaha Laki Untuk Bisa Lebih Sukses Laki Lebih Maju Ini Ada Juga Weldy Tim Saya Di Ilmex Partner Kita Juga Jadi Ini Tambah Network Terus Kenapa Yang Disebutin Pada Joy Semua Gak Isian Hari Ini Ada Semua Jadi Gitu Sih Kalau Misalnya Tidak Punya Network Kita Cukup Punya Uang Dengan Tenaga Waktu Kita Seliri Kalau Kita Mau Fokus Kita Punyanya Network Dan Apa Nabi Tenaga Yaudah Kita Usaha Seliri Tanpa Model Dari Orang Yang Penting Punya Network Berarti Misalkan Kita Tidak Punya Salah Sikri Dan Untuk Itu Berarti Ya Dengan Dua Hal Itu Kita Harus Paling Melengkap Itu Ya Kalau Di Banyak Banyak Misalkan Kita Punya Network Tapi Kita Tidak Punya Model Ya Tapi Itu Mungkin Bisa Tetap Bisa Tetap Bisa Yang saya Bilang Asal Kita Punya Network Dan Kita Punya Skill Kita Punya Tenaga Dan Sekil Tadi Yang Penting Ya Itu Kita Bisa Usaha Seliri Ngumpulin Model Seliri Ngumpulin Uang Jadi Itu Lama Lama Kita Kita Pelolah Uang Tersebut Kita Akhirnya Punya Ketiganya Pelan-pelan Kita Kalau Mbak Maksud Mau Mulai Pensil Muda Ya Udah Kita Punya Network Lagi Bisa Lagi Orang Yang kita Percaya Untuk Teruskan Disisai Kita Atau Misalnya Kita Saya Di Bisnis Property Misalnya Saya Yang Network Nambah Terus Karena Kita Bisa Beriklan Kenal Orang Baru Banyak Tiba-tiba Boss PT Besar Apa Nguping Saya Jadi Banyak Nambah Network Juga Di Kerjaan Agile Property Ini Karena Opernya Juga Fleksibel Saya Sekarang Bisa Di Bali Mungkin Yang Lain Yang Ada Ini Harus Kantor Ya Kita Bisa Bagi Tugas Juga Tapi Saya Tetap Kerja Saya Bagi Delegasi Sama Tim Saya Walaupun Di Bali Tetap Bisa Closing Tetap Bisa Doing Itu Karena Ada Tim Saling Bantu Saling Support Hari Ini Ada Tiga Rumah Survei Lokasi Salah Satunya Di AKR H Gini Gini Gimana Tanya Misalnya Dalam Sukses L� Sari Ya Gimana Silahkan Udah Sudah yang paling penting yang harus utama yang kita milis itu apa yang paling penting ya yang paling penting itu tadi sih dua diantara itu kita mau pilih yang mana ya kalau kita enggak belum punya modal yang baik ya kan yang luar bukan anaknya punya enggak punya privilege anak orang kaya ya kita harus punya yang paling pertama ya harusnya skill punya kemauan untuk bekerja keras itu dulu ya kan dari situ yang kita juga harus menambah relasi seperti itu ya nambah network terus karena kita pun enggak akan pernah bisa kerja sendirian ya kita harus kerja tim kerja bareng lah ya kan kalau mau kubik ya harus go together gitu nah kecuali kalau kita sudah punya modal ya kita tinggal cari kita mau kerja sendiri atau ya kita bisa kerenca bisa usaha apa itu kan itu ada orang yang kita percaya untuk bisa jalankan bisnis kita atau mengukarkan modal kita seperti itu nah ya kalau yang paling penting mana ya dua diantara itu persoalan teman-teman posisinya beda-beda-beda kondisinya juga bisa beda-beda mau yang pilih yang diantara mana gitu ya paling enggak ya kalau dari saya ya menurut saya kalau saya harus punya ini dulu dari dalam kita dulu ya yaitu kemauan untuk bekerja keras itu sih mau untuk bekerja keras mau untuk bisa new smart juga sih selain kerja keras juga new smart nah punya skill tambah upgrade selalu upgrade ilmu ya kayak gini eh diundang terima kasih saling sharing-sharing seperti ini kita join di seminar apa di acara apa gitu kalau kita saling sharing-sharing saling upgrade gitu nah udah sharing yang paling penting ini sudah mau kerja keras ini nah ini berarti ini yang masih temen muda ini katanya generasi rebahan ini loh yang pinginnya sukses tapi ternyata masih generasi rebahan ya kalau sekarang generasi rebahan ya selama kita bisa rebahan sambil kerja ya enggak masalah ya kan asal kita rebahan sambil bisa sih sekarang ya kan sebagai agen property kita rebahannya juga bisa tetap dihasilin uang sih menurut saya ya asal kita juga punya fasilitasnya punya support tim juga support dari kantor yang bisa kita tinggal platform tinggal ngiklankan ya kita bisa dari handphone semua ya tinggal rebahan misalnya di hotel di Bali kita bisa sambil kerja sambil ngapot iklan sambil follow up customer itu semua bisa dikerja sambil rebahan mungkin nah tapi kalau memang mungkin full time rebahan ya enggak bisa kalau kita hanya di kasur tapi ya apa yang kita tabur itu yang kita tuwai lah ya kalau kita enggak enggak import enggak ada usaha ya akan enggak dapat apa-apa ya kecuali tadi kita punya modal kita taruh di pasar tahan mudah rebahan aja itu uang yang kerja untuk kita itu bisa mungkin lihat ya kalau penghormat ketemu kalau penghormat itu dia rebahan aja nggak usah mikirnya apa udah tiap hari penghasilnya eme-emeen jutaan jutaan lah berapa ratus juta gitu itu lagi dengan dia triliunan ya di pasar tahan nah itu tapi itu dia kan sudah punya kapital yang besar tapi awalnya juga dia kan musling di musim mudanya masih akhirnya dia punya netbook mungkin ya bekerja sama seperti apa jadi dia belajar juga agulat ilmu belajar di dunia saham tapi nah kita kalau mau disitu juga ya kita harus belajar dulu kan ngumpulin modal dulu gitu ada yang instan lah kalau kalau kita pengen instan ya isikan misi go juga mestinya ya jelas ya suara saya jelas tidak ada instan ada hal-hal yang harus kita kita harus 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 sampai Senin Selasa kenapa sorry putus oh diving diving baru nyoba-nyoba aja sih baru belajar baru nyobain ya nanti mungkin ada ya pengen nyobak lagi belajar lebih dalam lah ya seru juga di dunia baru ya kita sudah ngasain di laut itu gimana ya seru cukup seru pengalaman yang baru pengalaman yang unik selalu pengen nyobak hal-hal baru sih kalau saya sih pengen sesuatu yang baru kita coba itu kan ada pengalaman yang gak terlupakan ya harus ada harus ada di Indonesia ya harus ada apa diving masternya juga supaya kita hamal yes apalagi kalau misalkan dalam dunia kita itu kan itu juga berkaitan dengan network tadi kan betul ya jadi kalau kita mau kita berkaitan dengan itu tadi kalau itu malam itu kita berkaitan dengan berjual betul gak betul betul ya kalau udah berkaitan dengan kita otomatis selalu ketemu orang baru ya kan orang yang berbeda-beda ya kan itu kan menambah skill juga setiap orang baru ada hal yang bisa dibagikan lah pasti ya kita harus pilih juga kalau kita dikeliling oleh orang-orang yang positif ya kita akan jadi positif kalau kita dikeliling oleh negatif akan jadi negatif juga lebih gampang petulat negatif daripada petulat orang positif kan gitu ya covid kemarin lebih gampang jadi ini ya apa jadi covid ya kan itu negatif misalnya gitu daripada kita hal yang positif ya kita harus punya dari dalam diri juga ya kumpul ke teman-teman komunitas-komunitas yang positif lah supaya kita juga bisa jadi yang positif gitu kalau bagaimana kita bisa berpikirkan lingkungannya iya dimana sorry putus sinyal saya tapi disana bagus omok saya jelas berarti lingkungan itu juga baru dari cara kita berpikir cara kita bertindak yang selamat betul betul ya kalau kita berada di lingkungan yang positif ya kita akan lebih cepat lah ya kita kan amati dirumodifikasi mereka supaya kita bisa seperti mereka gitu ya saya banyak belajar ya dari orang-orang positif di start saya ya kan oh mereka kalau bisnis seperti ini kalau menangani klien seperti ini kalau hidup saya seperti ini kita contoh yang ambil yang positif yang negatif ya pasti semua orang ada negatifnya tapi kita gak usah lihat negatifnya kita ambil yang positifnya gitu aja mungkin mau bisa boleh gak sih selanjutnya oh kalau di ager sih ya seperti tadi ya saya tadi bukan orang yang dari orang letar kebang orang kaya bukan juga punya network yang luas seperti itu ya tapi saya fokus di properti karena kan properti ini kebutuhan pokok salah satu kebutuhan pokok sandang tangan tapan pasti dibutuhkan semua orang semua orang pasti butuh properti pasti tinggal di properti entah itu apartemen rumah ya kan kondomilium atau setelah punya satu nanti mereka pengen nambah lagi ya kan pengen punya rumah lagi pengen investasi pengen usaha pasti income mungkin kos-kosan atau beli apartemen pengen disewa-sewakan seperti itu kan pasti ya properti pengen buka usaha nanti butuh rupo butuh gudang gak akan pernah habis di properti itu jadi selalu orang akan selalu butuh kalau bilang wah harganya mahal properti pandemi kemarin juga apakah tetap bisa survive ya kan ya software sih saya dan Wilmax team semua terbukti juga sama pandemi pun tetap ada jadi tetap rame juga kalau boleh sharing jadi karena kan orang mungkin waktu krisis seperti itu akan ada orang yang saatnya jual mereka butuh butuh saatnya jual mereka mungkin lagi gendala bank atau apa mungkin itu mereka saatnya jual dengan harga murah karena mereka terdesak yang biasanya aman mungkin ada bisnisnya tidak lancar karena pandemi nah itu mereka akan jual dengan harga yang mungkin di bawah pasar tapi bagi beberapa orang juga yang bisnisnya lagi lancar seperti chemical atau sanitizer seperti itu kan master atau hal-hal bisnis-bisnis yang yang karena pandemi naik yaitu mereka time to buy jadi kita sebagai agent tinggal menemukan aja siapa yang butuh dan siapa yang mau jual cepat seperti itu jadi kita tetap diberkati ya kan percara network pun jualan beberapa ratus M ya kan ada juga puluhan miliar juga itu di saat pandemi walaupun pandemi kita tetap rame orang tetap bergeliat untuk beli properti sih sekarang pun pasarnya market juga tetap cari terus sih jadi properti akan selalu ada terus karena populasi akan bertambah dan developer-developer juga seperti AKR memberikan produk-produk yang bagus dan mereka baik lah time to buy lah untuk bagi mereka ada yang ngomong rosa institusi tapi orang-orang gak ada tuh yang jual-jual murah gak ada yang ketakutan panic selling atau seperti itu tambah banyak developer yang lagi launching-launching baru antusias semua orang-orang antusias pada NUP rame NUP dan juga survei tiap hari aja ada seperti itu gak terdampak sih kalau dunia properti puji Tuhan ada aja dan juga saya kemarin jualan ratusan M itu juga bukan karena network penal seperti apa ya itu hanya untungnya di dunia properti ini kita bisa beriklan bisa beriklan orang gak kenal pun bos-bos besar bisa hubungi saya karena yang penting mereka lihat dari ini kan dari unitnya propertinya jadi kita mungkin beda kayak bisnis lain ya mungkin harus punya network kenalan dekat misalnya seperti salah satunya ya sorry kalau menyinggung mungkin seperti insurance saya harus kenal baik sama IPANA mungkin ketawari sungkan baru beli sama alal saya seperti ya kan kalau kita gak kenal totally strangers sangat kecil kemungkinannya beli lewat saya gitu kan polis-polisnya tapi kalau kita properti bisa totally strangers hampir 90% klien saya bener-bener network baru kenalan baru gitu jadi bukan bukan ya mungkin ada teman SMA teman-teman Pano yang beli beberapa tapi kalau kebanyakan orang-orang baru bahkan itu kapasitasnya atau levelnya jauh di atas saya jadi bisa kenalan dengan orang-orang seperti mereka ya sebuah kehormatan juga dikos-kos busan-busan besar TPK seperti itu sih jadi ya puji Tuhan bisa dipercaya juga menghindar ratusan miliar walaupun masih seusia saya gitu kan enaknya di properti seperti itu dan kerjanya fleksibel penghasilannya juga oke gitu sih seperti itu sih sharing sedikit jadi ya enaknya kita juga kenapa oke teman-teman yang join lastnya kita yang hari ini padahal kita ternyata jadi properti ini boleh juga nih semoga bisa menginspirasi teman-teman yang ngapain disini ya terus wayai ya sekarang wayai kita harus keluar dari iya kenapa wes wayai ini maksudnya apa yvani kenapa kok judulnya wes wayai itu terinspirasi dari mana wes wayai sendiri itu jadi kita melihat anak-anak muda sekarang berhasil miliar ini oke masih penuh dengan pertimbangan dan segala macam ini tuh gak waktunya kita terkenal waktu datang di pemerintah kita apa kita lupa waktunya di api juga jenis di daya yang terima kasih waktunya seahlah ternyata kita bisa ini ternyata Terima kasih. Oke, iya. Kalau GCS sendiri sih itu sebuah komunitas ya, komunitas bisnis usia under 40. Itu Junior Chamber Indonesia, salah satu organisasi dari KGB juga. Saya sih baru sih join di situ, tapi saya juga positif banyak acara-acara yang untuk self-improvement, untuk bisnis. Kita di sana ada empat pilar, individual, bisnis, dan juga ada sosial dan internasional. Itu teman-teman yang ingin nambah network, ingin nambah-nambah teman, nambah koneksi. Itu kita welcome, ini lagi open registration juga, kalau nggak salah, teman-teman bisa hubungi GCI siapa khususnya ya. Salah satu yang terbesar juga di Indonesia. Kembali saya juga datang ke acara Galadiner, acara apa itu sangat mungkin sekali sih untuk nambah network sih, nambah teman. Kita juga belajar, juga ada acara company visit ke mereka-mereka yang join pun itu big plus big plus, kebanyakan juga yang punya anaknya yang punya apa, kita juga nambah network lah di sana ya. Saling sharing, saling bagi pengalaman, di dalamnya juga ada komunitas yang suka olahraga, yang suka dancing, yang suka mungkin buku, suka golf, itu semua ada juga di fasilitasi oleh di sana, ada komunitasnya lah. Jadi kita yang hobi di sport, hobi di improvement, selalu ada acara yang menarik dari GCI ya. Habis ini juga ada work for autism, kalau nggak salah itu untuk kita jalan, untuk sosial, kegiatan sosial untuk teman-teman kita yang autis gitu. Ya teman-teman mungkin bisa join juga, nambah network, nambah kita kembangkan lagi. Jadi yang penting kita bisa give and share di situ, dan juga saling belajar juga. Gitu ya. Berarti ini kompetan bisnis kali ya? Nah kita bisa kok menyerah-menyerah-menyerah bisnis yang bisa menjadi wajah untuk muda-mudi kali ya? Ya mungkin bisnis, ada juga beberapa sosial juga, seperti kalau mungkin tahu teman-teman, mungkin kalau yang komunitas lain seperti Rotary Club, ini kita ada empat pilar tadi, lebih suka yang internasional, sosial, atau individual, atau bisnis. So, gitu. Nah, itu. Oh, kita berhati-hati yang kata-kata yang nanti keren-keren di Indonesia. Ini kan, di bawah, kita berhati-hati-hati, atau biar-hati-hati-hati. Saya bisa berhati-hati. Saya bisa berhati-hati. Saya bisa berhati-hati. Sorry, putus. Oh kalau sepeda ya Sepeda sih baru yang paling jauh Surabaya ke Batu Itu aja sih kalau dari Surabaya ya Mau sempat ke Jogja Belum sempat Eh ke Jogja pernah tapi Loading ya Saya bawa dalam mobil Tapi kalau Surabaya-Jogja Surabaya-Bali itu belum pernah Tapi kalau ke Bali-Jogja sudah pernah Ini Loading kita bawanya Dengan mobil ke sana baru keliling di Bali Keliling di Jogja seru sih Jadi ada teman Liar view juga Jadi ya Seru juga di sepeda kalau di sepeda saya join Di komunitas juga sepeda my Cycling community Jadi Teman-teman habis sepeda Ngopi sharing Janda-janda tawa gitu Suaranya gak kedengaran Suaranya gemak Suaranya gemak Di sana suara saya gemak Soalnya handphonenya terlalu canggih dia Handphone 14 Pro Nomor ya Surang Ini denger jelas ya Kalau Ivan denger jelas ya Yang lain mungkin yang lagi lihat boleh komen juga Boleh nih kalau misalkan aja komunitasnya ke Gresik Kan bisa atau sepedaan di sana Iya kebetulan yang kali ini karena gak terlalu lama jadi saya gak bawa sepeda Di mana? Oh di Bali Kenapa ini baru? Kenapa-napa? Ini panang undang buat komunitasnya kok Kevin Sepeda Andi Gresik di AKR Gen City gitu Oh boleh Nanti kita coba jadwalkan ya Di daerah Cermi AKR Cermi ya Di mana? AKR Gresik daerah Cermi ya Di Mayar Mayar Gresik Mayar ya Mayar Mayar Gresik Oke siap Nanti kita janjian lah Siap-siap Nanti boleh input teman-teman bisa lihat Di sana sudah enak ya untuk sepedaannya Kayak speak gitu Bisa aman Pokoknya harus lihat ke sana dulu baru tahu tuh Kayaknya gimana Iya Ayo kita survei ke sana nanti sama-sama ya Iya siap Nah Bukh Efir Apa namanya Kita ini kan udah ngobrol ini dari Dari kunci susen Terus juga Bukh Efir bagiin bahwa Dari kita ini Anak-anak muda ini Yang penting itu harus punya niat Harus punya usaha Kemauan Terus juga Dari tiga kondisi susen itu minimal harus punya dua Ya kan? Harus punya dua Terus juga Bagaimana kita bisa menambah Network Dengan cara kita mencoba hal yang baru Jadi gitu Jadi jangan pernah ragu untuk mencoba hal baru Karena siapa tahu Dari hal baru tersebut Ternyata Kita mendapatkan sesuatu yang penting Kayak gitu Contohnya kita bisa dapat Kenal baru Pemerintah baru Pekerjaan baru Lalu juga Untungan yang baru Dan segala macamnya Kayak sama ini kita kerja kok Bini gini aja ya Ternyata setelah kita mencoba hal baru Ketemu orang baru Ternyata ada Improve dari diri kita Betul ya kok ya? Ya harus mau Mencoba hal baru Belajar hal baru Kenal dengan orang baru Kalau kita Gak mau itu semua ya Kita kan tetap Berada di tempat yang sama Kan gitu ya Ya kan disitu-situ aja Membaca hal baru Belajar hal baru Gitu Jadi kita bisa Improve Ya kan Always stay hungry Stay foolish Terima kasih dengan Ya thank you Ya iya kenapa usianya umpil kira-kira berapa kira-kira boleh ditebak berapa ya masih 20-an nih sudah ini 31 deh kalau ini 32 masih usia 31 tahun tapi sudah menjadi founder sekaligus COO dari Winmax Property itu sudah sudah membagikan nih tips-tips sukses di usia muda dan juga bisa kasih gambaran ke teman-teman semuanya bahwa ada hal-hal yang penting nih yang bisa kita lakukan sekarang yang juga di nama acaranya Ipana webwayae yosaiki kalau tidak sekarang mau kapan lagi ya ya betul ya thank you so much for watching buat siang hari ini semoga semoga terima kasih thank you thank you thank you sama seperti Wyswayay ya seperti punyanya Willex juga semoga kita kita sekarang pasti bisa jadi sekarang kita pasti bisa ya nyodipas beswayai oh iya kasih nih penting sebetulnya sama akhir masa dan sehari ini kalau misalkan temen-temen ada yang tanya-tanya aku aku kan diusahkan gini-gini itu boleh gak sih? boleh-boleh banget tinggal boleh kontak DMG saya atau kontak WA langsung juga bisa di 0811-30311 kalau mau sharing-sharing apapun properti ataupun mengenai apa boleh juga semoga bisa membantu temen-temen yang mau saya tanya aku gak mungkin mau curhat nih gitu kok aku aku begini aku langsung diusahkan ini atau mungkin juga mau pengen-pengen soal properti boleh banget loh nah rancu aku aku lagi mau mencoba nih menjadi properti agent gimana ya caranya bla 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 boleh banget temen-temen buat langsung kontak lokasi di app Anthony Kevin betul ya thank you thank you thank you thank you oke oke thank you sukses bye bye semua thank you yang sudah join semua God bless have a good weekend bye 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 semuanya thank you semua semua temen-temen yang sudah join pada hari ini semoga bisa untuk tenaga buat yang tidak join jangan khawatir karena mas hija ini akan kita share dan temen-temen bisa temen-temen kembali bye 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 bye